Kedeleh maut jilid 2. Melihat rekannya mempunyai usia yang sebaya namun mempunyai keadaan yang berbeda, rasa sedih KHO Beng makin menjadi, tapi ia paksakan diri untuk unjukkan sekulung senyuman, katanya kemudian Seraya memberi hormat. Hari ini adalah hari bahagia KHO Beng karena telah lulus hujan dan turun gunung, aku harus menyampaikan ucapan selamat kepadamu. KHO Beng ditepuknya bahu KHO Beng sambil berkata, KHO Beng, sungguh beruntung kau dapat lolos dari musibah hari ini, untuk itu aku patut menyampaikan selamat juga kepadamu. Selanjutnya kau bermaksud hendak kemana KHO Beng menghela nafas sedih, dipandangnya jalan raya yang mementang jah ke depan sana, kemudian berkata, dunia amat luas. Empat samudera adalah rumah, aku sendiri juga tak tahu kemana harus pergi, mendengar ucapan tersebut, Cio Liusan segera turut menghela nafas, dengan rasa simpati hiburnya, saudara KHO, yang sudah lewat biarkan saja lewat tak usah kau pikirkan terus di dalam hati, perahu yang tiba di ujung jembatan akan melurus dengan sendirinya. Kau toh bisa mencari tempat kediaman yang lebih nyaman di tempat ini dengan mulut nemlungkam, KHO Beng manggut-manggut, tapi hiburan yang kosong tak akan melenyapkan kemas bulan dalam hati kecilnya, ia berjalan dengan harapan hampa, sementara pelbagai masalah menyelimuti benaknya. Mendadak terdengar Cio Liusan berseru tertahan, lalu ujarnya, yaa, aku teringat sekarang, saudara KHO ada dua persoalan, tak ada salahnya ku sampaikan kepadamu, siapa tahu dari kedua hal tersebut kau dapat melampiaskan rasa kesalmu sekarang dan berhasil menduduki kursi Chiang Bunjin di kemudian hari soal apa itu tanya KHO Beng tertegun. Soal pertama menyangkut kedele mauti yang telah menghebohkan dunia persilatan belakangan ini, aku yakin kau pernah mendengarnya bukan, KHO Beng mengangguk. Cio Liusan segera berkata lebih jauh, menurut keterangan yang ku dapat dari Chiang Bun Suhau, konon tujuh partai besar telah mengumumkan baru-baru ini, barang siapa dapat membekuk si kedele mauti yang gemar membantai orang secara semena meneritu, maka dia akan diangkat sebagai bulim bengcu, sebaliknya bagi mereka yang berhasil menyelidiki siapakah kedele maut itu dan melaporkan dimanakah dia berada, maka orang itu berhak mengajukan permintaan apa saja kepada tujuh partai besar. Saudara KHO, bagaimanapun juga kau toh tiada tujuan tertentu, apa salahnya kalau ikut aku ke Kim Leng dan bergabung dengan para susok dan suheng sekalian untuk bersama-sama menyelidiki jejak si kedele maut itu? KHO Beng segera menganggap perkataan dari Tsioliusan itu kelewat pulos, kelewat lucu dan tak masuk akal. Ketua Seng Goan Bun telah melarangnya menggunakan ilmu pedang Seng Goan Kiam Hoat dan melarang mengatakan kepada orang lain kalau selama ini ditampung dalam perguruan itu, bagaimana mungkin ia bisa berkumpul bersama-sama para jago Seng Goan Bun? Biarpun para jago dari Seng Goan Bun menaruh kesan baik kepadanya, tapi setelah mereka tahu kalau ia telah diusir pergi dari perguruan, apakah mereka berani menampungnya lagi? Sementara itu Tsioliusan telah berkata lebih jauh, persoalan kedua mungkin telah kau ketahui, yakni masalah yang menyangkut lenyapnya ketiga jurus ilmu pedang perguruan kita, Tadi Tsioliusan telah mengumumkan barang siapa dapat menemukan kembali jurus pedang yang hilang itu, maka dialah ahli waris perguruan Seng Goan Bun, calon Tsioliusan kita semua. Saudara KHO tak ada salahnya kau mencoba beradu untung, asal kau berhasil melaksanakan salah satu di antara kedua hal ini, miscaya keinginanmu untuk belajar silat akan terpenuhi dengan cepat, semangat KHO Beng yang sudah lama terpendam dalam hati kecilnya segera terpancing kembali oleh perkataan tersebut, Ia merasa dirinya tak harus menjadi murid Seng Goan Bun, tidak mesti jadi ketua Seng Goan Bun, tapi bila mampu menyelesaikan salah satu di antara kedua tersebut, paling tidak rasa kesalnya selama ini dapat terlampiaskan. Maka ujarnya kemudian, sambil manggut-manggut, betul juga perkataan Tsioliusan termangu-mangu, KHO Beng telah berkata lebih jauh dengan suara rendah, Oleh sebab itu aku hanya bisa membantu Tauako sekalian melakukan penyelidikan secara diam-diam, tapi tak bisa berkumpul bersama Tauako sekalian betul seru Tsioliusan sambil bertepuk tangan, setibanya di kota Kim Leng nanti, kita menempuh perjalanan sendiri-sendiri tapi secara diam-diam masih melakukan kontak satu dengan lainnya. Ya memang care ini lebih tepat maka berangkatlah kedua orang itu melanjutkan perjalanan, ketika malam tiba mereka beristirahat di sebuah penginapan di kota Cihuizia. Malam sudah hamat larut. Setitik cahaya lentera menerangi sebuah kamar di rumah penginapan dalam kota Cihuizia. Tsioliusan yang berada di pembaringan sebelah kiri sudah lama mendengkur, sebaliknya KHO Beng yang berada di pembaringan sebelah kanan masih melotot besar, pikiran yang kalutembuatnya tak mampu tidur dengan tenang. Pelan-pelan ia bangkit dari tempat tidurnya sambil memandang keluar jendela dengan pikiran kosong, suasana di luar kamar telah hening dan tak kedengaran sedikitpun suara. Mendadak sorot matanya terbentur dengan bungkusan pemberian Tio Bungkuk yang diletakkan di meja. Sepanjang perjalanan tadi KHO Beng tak sempat memeriksa isi buntalan tersebut, maka dihampirinya bungkusan itu serta dibuka, ternyata pakaian yang disiapkan Tio Bungkuk baginya masih baru semua, selain itu terdapat pula 50 tahil perak. Ia terkejut bercampur rasa terima kasih yang tak terhingga, ketika ia memeriksa pakaian tersebut, tiba-tiba ditemukan juga sejilid kitab tipis. Dengan cepat kitab itu diambil serta diperiksa dengan seksama, pada sampul depannya terbacalah beberapa huruf yang berbunyi, intisari ilmu pukulan telapak dan pedang dari pelbagai aliran. Di bawahnya tertulis pula, dibuat dan dikumpulkan oleh Tihang Sia T.O.W. Dalam tertegunnya KHO Beng merasa sangat gembira, cepat-cepat ia membuka halaman berikutnya, ternyata di tengah halaman terselit selembar surat yang isinya antara lain berbunyi demikian, KHO Beng, berat rasanya untuk berpisah denganmu, setelah 18 tahun kita hidup bersama. Terimalah sedikit pemberian dari aku si bungkuk sebagai rasa kasihku kepadamu, aaaai, suhu bungkuk benar-benar amat baik, pikir KHO Beng dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian dibacanya isi surat itu lebih jauh, untuk berkelana di dalam dunia persilatan paling tidak kau harus memiliki sedikit ilmu untuk membela diri, Aku tahu ilmu pedang Sen Goan Kiam Hoat tak mungkin bisa kau pergunakan lagi, karena itu tak ada salahnya kau latihlah beberapa jurus silat yang tercantum dalam kitab tersebut, sehingga dalam pengembaraanmu nanti tak usah dianiaya orang lain. Dalam kitab itu terdapat enam jurus ilmu pedang, enam jurus ilmu pukulan tangan kosong serta ilmu meringankan tubuh dari pelbagai aliran. Aku sengaja pilihkan beberapa di antaranya yang hebat untuk kau pelajari, karena hal ini paling sesuai dengan keadaanmu sekarang, di samping itu bila digunakan pun tak sampai membocorkan identitasmu yang sebenarnya. Membaca sampai di sini, kembali KHO Beng jadi kebingungan, rahasia apakah yang terkandung dibalik asal-lusulnya? Mengapa identitasnya harus dirahasiakan seketat itu? Cepat-cepat ia membaca lebih jauh, aku duga kau pasti ingin mengetahui asal-lusulmu bukan? Tentang masalah ini, kau tak usah gelisah, karena gelisah pun tak ada gunanya. Aku si bungkuk akan menungumu selama tiga tahun di perkampungan Cuiwi San Ceng, dalam tiga tahun ini tak ada salahnya kau mencari guru kenamaan serta belajar silat dengan tekun, bila telah berhasil datanglah menjumpaiku di Seng Goan Bun, sampai waktunya aku akan menceritakan segala sesuatunya kepadamu. Tapi jika kau gagal dalam tiga tahun ini, lebih baik padamkan saja keinginan menjadi seorang ahli silat, lupakan segala kenangan lama dan hiduplah sebagai manusia biasa. Tapi kau harus ingat, tidak ada orang di dunia ini yang pantas menjadi gurumu, kalau dihitung hanya tiga orang saja yang pantas yakni si kakek sakti, si sesepuh sakti dan si dewa sakti. Dewi Payung Perak tak mungkin menerima murid lelaki, sedangkan kakek tongkat sakti dan Builo Jin adalah tokoh luar biasa yang tak menentu jejaknya, mereka hanya bisa dijumpai tanpa sengaja dan tak mungkin dicari, karenanya semuanya ini tergantung pada nasibmu sendiri. Tapi aku pun mendoakan kepadamu, semoga kau bisa menemukan penemuan lainnya yang lebih hebat. Nah, hanya sampai di sini saja pesanku ini, jangan lupa dengan janji tiga tahun mendatang. Tiga tahun, tiga tahun, aaaai, betapa lamanya tiga tahun ini, mengapa harus menunggu selama ini? Titik. Angin berhembus kencang, kuda meringkik nyaring. Jalan raya yang mementang sepanjang jalan menuju Kim Leng penuh dengan para busu yang bermata tajam dan bersenjatakan lengkap. Senjata itu, dari sebuah kota kuantong yang berada 80 li dari kota Kim Leng muncul dua orang pemuda berwajah tampan. Pemuda yang berada di sebelah kiri memakai baju biru dan menyoren pedang, sebaliknya pemuda yang berada di sebelah kanan membawa sebuah bungkusan kecil dan memakai baju putih, meski tidak membawa senjata namun wajahnya jauh lebih tampan daripada pemuda berbaju biru yang berada di sisinya. Pada saat itulah pemuda berbaju biru itu menunding ke arah sebuah rumah makan di seberang jalan sana sambil berkata kepada pemuda di sebelahnya, Saudara KHO, bagaimana dengan rumah makan ini terserah kepada Chiyoto Ako, sahup pemuda berbaju putih itu cepat. Pemuda berbaju biru itu segera tersenyum dan manggut-manggut. Baiklah, bagaimanapun juga kita sudah menempuh perjalanan bersama selama beberapa hari, setibanya di kota Kim Leng kita harus minum dulu bersama sampai mabuk sebagai tanda perpisahan sementara, mulai besok pagi, aku akan berangkat dulu di susul kau beberapa saat kemudian, sampai waktunya kita akan berhubungan kembali, pemuda berbaju putih itu segera manggut-manggut, tanda setuju. Sementara pembicaraan berlangsung, kedua orang itu telah tiba di muka rumah makan tadi, pada papan nama besar yang terpanjang di depan pintu, terbacalah tiga huruf besar yang berbunyi, cuisian kit seorang pelayan segera munculkan diri menyambut kedatangan mereka, kemudian sambil berpaling, teriaknya keras-keras, tamu, datang beberapa orang pelayan segera munculkan diri untuk menyambut kedatangan kedua orang pemuda tersebut serta mempersilahkan naik ke atas loteng. Tak salah lagi, mereka berdua tak lain adalah KHO Beng dan Cio Liusan tiba di atas loteng, KHO Beng emandang sekejap sekeliling ruangan, ternyata 80% meja kursi di situ telah diisi tamu, bahkan sebagian besar menggembol senjata. Ini menandakan bahwa kebanyakan mereka adalah anggota persilatan. Pelayan mengajak mereka menuju ke sebuah meja di bagian tengah, lalu kedua orang itu memesan hidangan pelayan itu pun mengundurkan diri untuk mempersiapkan. Sepeninggal Seng pelayan, KHO Beng baru berbisik dengan lirih, Syoto aku, mengapa begitu banyak jago silat yang berkumpul di sini kemungkinan besar telah terjadi sesuatu peristiwa di tempat ini, jawab Cio Liusan lirih. Sementara pembicaraan berlangsung, hidangan telah datang, maka sambil memenuhi cawan dengan arak, Cio Liusan segera berkata kepada rekannya, mulai besok kita akan berpisah dan lagi sepanjang jalan kaulah yang menyukongi aku terus, maka sepantasnya bila aku yang gantian menjamumu pada malam ini, nah saudara KHO, terimalah penghormatan secawan arakku ini, KHO Beng segera menanggapi dengan meneguk habis cawan araknya, maka mereka berdua pun segera bersantap dan minum arak dengan riang gembira. Pada saat itulah dari bawah loteng terdengar kembali suara teriakan yang mewartakan ada tamu datang, disusul kemudian muncul seorang tamu dari bawah loteng. Tamu itu berwajah bulat dan berusia 4-50 tahunan, dia membawa sebuah bungkusan karung di punggungnya dan mengenakan jubah berwarna abu-abu, kecuali sepasang matanya yang bersinar tajam, dan danannya tak berbeda dengan saudagar biasa. Dengan pandangan yang tajam dia memandang sekejap sekeliling ruangan lalu gumamnya, wah, sudah penuh maaf cuan cepat-cepat seng pelayan berseru sambil tertawa paksa, sejak tadikan sudah hamba katakan bahwa loteng sudah penuh, lebih baik cuan duduk di bawah saja, saudagar etak menggubris ocahan pelayan tersebut, pelan-pelan dia mengalihkan pandangan matanya ke sekeliling ruangan, dan ketika memandang sampai di meja KH Obeng, tiba-tiba ia tertegun, lalu serunya sambil tertawa, ha, 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 tak ada tempat pun tak apalah, biar aku bergabung dengan orang lain saja, dengan langkah cepat ia segera menghampiri meja di mana KH Obeng berada. Dengan perasaan apa bupleh buat, terpaksa pelayan itu mendahulunya dan berkata sambil tertawa paksa, harap cuan berdua sudi memaafkan, maklumlah rumah makan kami kelewat kecil sedang dagangan kami hari ini kelewat baik, sudikah to'aya memberi tempat untuk to'aya ini, belum lagi perkataan tersebut selesai diucapkan, saudagar itu sudah menarik bangku dan duduk lebih dulu, sementara pandangan matanya yang tajam mengawasi terus wajah KH Obeng dengan pandangan tajam, sebentar ia nampak berkerut kening sebentar kemudian manggut-manggut, seakan-akan di atas wajah KH Obeng telah tumbuh sesuatu yang aneh. Sementara Tsioliusan telah berkerut kening, wajahnya diliputi hawa amarah dan ia sudah siap menegur orang tersebut yang dianggapnya tak tahu sopan santun. Tapi sebelum ia sempat berbicara, KH Obeng telah berkata lebih dulu, silahkan, silahkan, kami tidak keberatan, apa salahnya kalau duduk semoja ia berpendapat bahwa keadaan semacam ini tak akan terhindar dalam perjalanan di luar, sehingga persoalan kecil tak perlu menimbulkan perasaan tak senang di hati, itulah sebabnya ia menjawab dengan cepat. Namun ketika merasa wajahnya diawasi terus oleh saudagar itu dengan pandangan tajam, ia menjadi tertegun, pikirnya, aneh betul orang ini, kenapa sih dia mengawasi aku terus? Jangan-jangan ada sesuatu yang aneh denganku ia mencoba untuk memeriksa tubuhnya, namun tak ada yang aneh, pemuda itu menjadi semakin keheranan. Baru saja dia akan bertanya, kedengaran Cio Liusan telah menegur dengan suara dingin, Sobat, caramu memandang orang dengan sikap begini sungguh tak tahu sopan bagaikan baru mendusin dari lamunan, laki-laki bermuka bulat itu mengiakan berulang kali, kemudian serunya sambil tertawa, Ha, 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 maaf, maaf aku jadi kesengsem dengan wajah Tsuon ini karena merasa seperti mengenalnya di suatu tempat, ia segera menurunkan karungnya ke lantai, kemudian sambil menjurah kepada Cio Liusan kembali katanya, beruntung sekali aku bisa duduk semoja dengan Anda, bolahkah aku tahu siapa nama lete aku dari marga Tsuo? Jawab Cio Liusan ketus. Oh, oh, ha, 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 rupanya Cio Lote, aku yang rendah bernama si epotku lalu sambil menjurah ke arah KHO Beng, ia bertanya lagi, dan bolahkah aku tahu nama lete aku bernama KHO Beng sahut pemuda itu sambil tersenyum, aku rasa kita belum pernah bersuah berkilat sepasang metu si epotku ketika mendengar nama KHO Beng tadi, ia segera berseru sambil tertawa, aku hanya merasa bahwa wajah KHO Lote persis sekali dengan wajah seorang sahabatku almarhum, itulah sebabnya aku sampai memandangmu dengan kesengsem, untuk itu harapkah sudi memaafkan, mari, mari biarku hormati kalian berdua dengan secawan arak Tuan, kau belum memesan hidangan. Pelayan yang sudah menanti tak sabar segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengingatkan. Cio Liusan yang pada dasarnya sudah mendongkol, kontan saja menyidir sambil tertawa dingin, HMMM, kalau toh pingin numpang makan dan minum secara gratis, kenapa mesti berlagak sok ramah si epotku segera berseru tertahan, buru-buru serunya kepada seng pelayan, hidangkan semua yang baik, hari ini aku si siye yang akan menjamu mereka berdua, kemudian katanya lagi kepada Cio Liusan sambil tertawa lebar, maaf, maaf, aku memang rada pusing kepala hari ini setelah itu dia baru bertanya lagi kepada KHO Beng, saudara KHO, kau berasal dari mana? Dari Wan Tiong, dari Wan Tiong si epotku nampak rada kecewa, tapi kembali desaknya, bukan berasal dari Heng Shin Dambi yang KHO Beng merasa keheranan. Dia menganggap si epotku kurang waras otaknya, sebab tingkah lakunya persis seperti orang gila. Tanpa terasa serunya kemudian sambil tertawa tergelak, kita kan baru berjumpa untuk pertama kalinya, buat apa aku mesti membohongimu seperti teringat akan sesuatu, kembali si epotku menganggukan kepalanya berulang kali, tanyanya lebih jauh, apakah orang tua Lotte masih sehat walafiat? Pertanyaan tersebut segera menyentuh perasaan sedih KHO Beng, dia menghela nafas panjang. A-a-a-ai, sejak kecil aku hidup sebatang kera, hingga kini aku belum tahu siapakah orang tuaku, sepasang mati si epotku sekali lagi bersinar terang. Oh-oh-oh-oh, lantas Lotte berada di mana selama ini empat samudera adalah rumahku, aku mengembara kemanapun kakiku membawa, kalau dilihat dari gerak gerikmu, nampaknya Lotte pernah belajar silat, entah kau menjadi anggota perguruan mana sekali lagi, KHO Beng menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku cuma mengerti ilmu silat secara kasar, belum pernah menjadi anggota perguruan manapun, hidangan telah disiapkan dari tadi, namun si epotku seperti telah melupakannya, ia sama sekali tak menyentuhnya, hampir seluruh perhatiannya telah dicurahkan kepada KHO Beng seorang. Keadaan tersebut tentu saja menjengkelkan ciliusan yang berada di sampingnya, selain menimbulkan pula perasaan curiga dalam hati kecilnya. Mendadak ia menegur sambil mendengus dingin, Hei Sobat SIE, aku lihat kau seperti menaruh minat yang besar sekali terhadap saudara KHO ini, sudah selesai belum dengan pertanyaanmu itu? Sekarang giliran aku yang bertanya kepadamu si epotku nampak tertegun, tapi segera sahupnya sambil tertawa bergelak, ha, 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 baru bertemu sudah merasa seperti kenal, mungkin inilah yang dinamakan berjodoh, ha, 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 mari, mari kita bersantap dan minum arah kelebih dulu sebelum berbincang-bincang kembali dengan cepat. Sioliusan menyelangkan tangannya menghalangi orang itu bersantap, ucapnya ketus, tak usah terburu-buru, dari mana Sobat? Ha, 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 dari Kim Leng, selama ini apa pekerjaanmu pedagang keliling? Sioliusan tertegun, dia tak tahu apakah pekerjaan seorang pedagang keliling, maklumlah sebagai anak muda yang baru turun gunung, pengetahuannya memang amat cepek. Tapi ia segera bertanya lagi dengan suara dingin, apa isi kantung yang kau bawa itu? Kedelai jawab si epotku sambil tertawa misterius. Untuk kesetian kalinya Sioliusan dibuat tertegun. Tapi jawaban tersebut segera memancing pula perhatian dari kawanan jago silat yang berada di sekeliling tempat itu, serentak semua mengalihkan pandangan matanya ke arah orang tersebut. Kho Beng masih belum merasakan hal itu, ia segera berkata sambil tertawa sesudah mendengar perkataan itu. Oh, rupanya saudara Siai adalah seorang pedagang kedelai HMMM. Sioliusan segera mendengus, kalau seorang pedagang kedelai hanya membawa sekarung kedelai saja untuk dijual, sejak dulu ia sudah mati kelaparan Kho Beng segera merasa perkataan itu ada benarnya juga, maka ia bertanya lagi kepada si epotku, jangan-jangan saudara Siai membuka usaha penggilingan tau. Oh, tidak si epotku segera menggeleng. Untuk dimakan sendiri juga bukan lalu buat apa kau membawa sekarung kedelai. Ayo cepat jawab bentakan tersebut berasal dari meja seberang, suaranya yang keras dan penuh tenaga membuat semua pendengar merasakan telinganya mendengung amat nyaring. Dengan perasaan terkejut, Kho Beng berpaling, rupanya si pembicara adalah seorang busu berbaju kuning. Waktu itu si busu berbaju kuning itu sudah berdiri sambil bertolak pinggang, alis matanya yang hitam tebal berkenyit, wajahnya penuh dihiasi nafsu membunuh yang tebal. Dia sedang mengawasi si epotku dengan meti melotot. Si epotku berpaling dan mengawasi busu itu sekejap, lalu katanya sambil tertawa. Eh, lucu amat saudarain, apa sebabnya kau marah-marah seperti itu? Dan atas dasar apa aku mesti memberitahukan soal ini kepadamu dengan mat mendelik besar, busu berbaju kuning itu tertawa dingin tiada hentinya. Hei orang sisie! Perhatikan baik-baik jika matamu buta, seharusnya kau dapat menduga kedudukanku dari pakaian yang to'aya kenakan. Belakangan ini secara beruntun telah terjadi pembunuhan berantai di sekitar Kim Leng, semalam tiga nyawa melayang pula dikuantong tin oleh enam butir kedele, kini semua jago persilatan sedang menelusuri jejak arisi kedele maut tersebut. Karenanya kau harus menjelaskan identitasmu dengan seterang-terangnya, kalau tidak, HMMM, HMMM, jangan salahkan kalau to'aya tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepadamu si e-potku segera tergelak, apa sih yang sedang kau bicarakan aku si e-potku sama sekali tidak mengerti, tapi ada satu hal yang ku ketahui dengan jelas, dilihat dari pakaian berwarna kuning yang kau kenakan serta tiga kuntum bunga buwe yang tersulam di dadamu, bisa jadi kau adalah orang ketiga dari Jit Bwe Jitiam atau ketujuh Bwe Tujuh Pedang dari Hoa Sanpe yang disebut orang kihang. Bukan begitu mendengar pembicaraan yang sedang berlangsung, diam-diam KHO Beng merasa terkejut. Didengar dari pembicaraan busu berbaju kuning dari Hoa Sanpe itu, ia baru tahu kalau di sekitar tempat tersebut benar-benar sudah terjadi peristiwa berdarah, mungkinkah si Kedele Maut telah beraksi kembali di situ. Tapi setelah mendengar dari si e-potku, hatinya semakin terkejut. Tadinya ia mengira orang itu seorang saudagar keliling, tapi kenyataannya orang itu dapat menyebutkan identitas busu berbaju kuning dalam sekilas pandang, ini berarti orang tersebut merupakan seorang jago silat berilmu tinggi yang sengaja merahasiakan identitasnya. Tanpa terasa ia berdiri tertegun untuk beberapa saat lamanya. Sementara itu KHA I Hong, si jago pedang berbaju kuning dari Hoa Sanpe itu sudah berkata lagi sambil tertawa dingin, Hei orang sisi ye, ternyata kau benar-benar anggota persilatan, nyatanya kau mampu menyebutkan namaku secara jelas, HMMM, rasanya kau tentu punya nama juga di dunia persilatan. Nah sekarang tolong jelaskan kepadaku, apa gunanya Kedele sekarang yang kau bawa ini tak ada salahnya untuk memberitahukan kepadamu. Kedele ini kugunakan untuk makan ternak, untuk makan ternak bukan cuma KHA obeng yang tertegun, bahkan segenap umat persilatan yang berada di dalam rumah makan serta KHA I Hong turut tertegun dibuatnya. Mendadak KHA I Hong meninggalkan tempat duduknya, kemudian sambil berjalan mendekat, katanya lagi sambil tertawa dingin, Wah ah, ternakmu itu tentu mahal sekali harganya, terbukti untuk ternakmu itu Anda bersedia menggotong sekarung Kedele menempuh perjalanan sejauh 80 li lebih, aku KHA I Hong jadi kepingin tahu Kedele macam apa yang berada dalam karung itu, tiba-tiba paras muka si e potku berubah hebat, cepat ia menghalangi perbuatan lawan sambil membentak, jangan kau sentuh mengapa tak boleh disentuh, kali ini orang yang menegur adalah seorang kakek berbaju ungu yang duduk di belakang meja si e potku, sambil menegur matanya yang tajam mengawasi wajah orang si si e itu tajam-tajam. Si e potku segera menggenggam karungnya erat-erat, lalu menjengek sambil tertawa dingin, atas dasar apa kalian hendak memeriksa isi karungku ini kakek berbaju ungu itu mendengus dingin, tiba-tiba dia melakukan sebuah sodokan kilat dengan menggunakan kedua buah jari tangannya yang digunakan seperti tombak. Serangan itu bukan ditujukan ke tubuh si e potku, melainkan mengarah karung tersebut. Duuk karung itu seketika berlubang dan kedele yang berada di dalam karung pun berceceran di atas tanah. Semua pandangan macu kawanan jago yang berada dalam ruang makan pun bersama-sama ditujukan ke arah kedele yang berceceran itu, namun dengan cepat mereka dibuat tertegun. Isi karung tersebut memang berupa kedele yang cukup besar, hanya warna kedele itu bukan kuning melainkan hitam berkilat. Mana ada kedele berwarna hitam berkilat di dunia ini? Baru saja jago pedang dari Hoa Sanpei, Kahi Hang membungkukan badan untuk mengambil kedele itu, tiba-tiba terdengar seseorang mementak keras, jangan disentuh, ada racun dengan perasaan terkesiap. Kahi Hang segera menarik kembali tangannya cepat-cepat. Sementara semua orang masih diliputi perasaan tertegun, tahu-tahu si e-potku telah menyambar karung ke delainya, sambil melejit ke tengah udara. Kaha Obeng hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur, tahu-tahu bayangan manusia itu sudah lenyap dari hadapannya, cepat ia berpaling, tampak si e-potku sudah melompat keluar jendela dan lenyap dari pandangan mata. Disusul kemudian dari kejauhan Tiena berkumandang datang suara nyanyian yang amat nyaring, seluruh dunia takut dengan kedele hanya aku tersenyum seorang diri siapa bilang kedele adalah penemun? Ku bilang kedele adalah jago yang gagah ha-ha. Bajingan itu adalah kedele maut. Tiba-tiba suara nyanyian itu diputuskan dengan suara bentakan keras yang berasal dari seorang laki-laki berbaju merah. Tampak orang itu segera meloloskan senjata tajamnya sambil membentak lagi, hayo kejar secepat sambaran kilat dia meluncur keluar jendela dan melakukan pengejaran dengan cepat. Segenap jago persilatan yang berada dalam ruang loteng itu segera tersadar kembali dari lamunan masing-masing, sambil meloloskan senjata tajam, mereka segera melakukan pengejaran ketat. Tampak puluhan sosok bayangan manusia berkelebat keluar jendela, dalam waktu singkat hampir semuanya telah berlalu dari situ. K.H.O. Beng yang menyaksikan peristiwa ini cuma bisa membelalakan matanya dan berdiri melongot, ia melihat sioliusan telah meloloskan pedangnya sambil berkata, Saudara Kahau, tunggulah aku di sini, aku akan pergi melihat keramaian sebentar tidak menunggu jawaban dari K.H.O. Beng lagi, dia turut melompat keluar jendela dan menyusul kawanan jago persilatan lainnya. Dalam waktu singkat, rumah makan yang semula amat ramai kini jadi kosong melompong, yang masih tertinggal di sana tinggal enam tujuh orang saja. Dengan cepat K.H.O. Beng tersadar kembali dari lamunannya, ia segera berpikir, daripada duduk menunggu, kenapa kau tidak turut pergi melihat keramaian? Orang bilang kedele maut adalah iblis jahat yang suka membantai umat persilatan, andai kata aku bisa menyumbangkan sedikit tenaga, Bukankah hal ini bermanfaat bagi dunia persilatan? Pada umumnya ia mengerti, K.H.O. Liusan sengaja menyuruhnya menunggu di situ, karena kuatir dia menjumpai bahaya mengingat ilmu silatnya yang terlalu cetek, padahal selama berapa waktu terakhir ini, saban malam dia selalu berlatih, kemampuan yang dimilikinya sekarang tidak berada di bawah kemampuan K.H.O. To'ako-nya. Berpikir demikian, dia pun cepat-cepat bangkit, baru saja akan melompat keluar lewat jendela, mendadak tampak tiga orang pelayan berlari mendekat, sambil menghadang mereka berseru bersama dengan muka merengk. Tuan, kalau kau pun pergi tanpa membayar, bagaimana mungkin kami bisa bertanggung jawab kepada majikan kami nanti K.H.O. Beng tertegun lalu sadar kembali, cepat-cepat serunya sambil tertawa, berapa sih rekening kami semuanya tiga tahil enam rencetapi setelah merogoh ke dalam sakunya, merah jengah selembar wajah K.H.O. Beng, diam-diam ia mengeluh. Ternyata uang sakunya sudah hampir habis terpakai untuk biaya penginapan dan bersantapnya bersama Tsioliusan selama ini, yang tersisa sekarang cuma beberapa keping hancuran perak. Paras muka ketiga orang pelayan itu pun turut berubah setelah menyaksikan kejadian ini. Dalam cemasnya K.H.O. Beng segera berpikir, sekarang aku sudah kehabisan sangu, yang tertinggal pun hanya seketing kemala yang ku kenang sejak kecil, biarlah ku gadaikan dulu untuk sementara waktu, bila Tsioliusan telah datang nanti, biar ku tebus kembali, berpikir sampai di situ, dia segera mengeluarkan sisa uang yang masih ada ke atas meja, lalu sambil melepaskan untayan kemala yang dikenakan itu ujarnya kepada si pelayan, maaf kalau aku kehabisan uang tapi biarlah ku gadaikan dulu batu kemala ini, sebentar akan ku tebus kembali, selesai berkata dia segera melompat keluar jendela dan menyusul Tsioliusan dengan cepat. Ketiga orang pelayan itu menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian seorang di antara mereka memeriksa batu kemala itu dengan seksama. Belum selesai dia melihat, mendadak dari samping mereka muncul sebuah tangan yang segera menyambar batu kemala itu dengan kecepatan luar biasa. Dengan perasaan terkejut para pelayan berpaling, ternyata di samping mereka telah muncul seorang sastrawan setengah umur berbaju hitam yang waktu itu sedang mengamati batu kemala tersebut dengan penuh perhatian. Batu kemala itu besarnya setengah telapak tangan, di bagian tengah terukir dua huruf yang berbunyi Kitsong sedangkan di sekelilingnya berukiran agak sakti dengan delapan cakarnya, bila digenggam batu kemala itu terasa hangat sekali. Pelayan itu menjadi tertegun setelah menyaksikan kejadian ini, segera teriaknya, Tuan, mau apakah sastrawan setengah umur berbaju hitam itu sama sekali tidak menggubris, ia termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru bergumam sambil mengangguk berulang kali, ehm, dinding naga kemala hijau, cinggiok liong pit, tak salah lagi, pasti dia, mendadak dia mengambil sekeping uang perak dan diserahkan kepada pelayan itu sambil berkata, sungguh tak ku sangka pemuda tadi adalah putra sahabat karikku, biar keningnya aku bayar sedang batu kemala ini akanku simpan untuk sementara waktu, tapi, tapi, kalau orang itu minta kembali kepada kami, bagaimana mungkin hamba bisa mempertanggungjawabkan diri seru pelayan itu panik? sastrawan berbaju hitam itu segera melotot besar, tukasnya dengan ketus, kenapa tidak? aku tinggal di rumah penginapan put jikwi di seberang jalan, apabila pemuda tersebut telah kembali nanti, suruh saja datang mencariku di sana, sepasang matanya yang bersinar tajam bagaikan semilu membuat ketiga orang pelayan tersebut menjadi ketakutan setengah mati dan tak berani bicara lagi, mereka hanya bisa melihat bayangan si sastrawan tersebut berjalan menuruni anak tangga. Dalam pada waktu itu, ketika KHO Beng melayang turun dari rumah makan, ia sudah tak melihat lagi bayangan tubuh dari kawanan jago persilatan tersebut, yang ada hanya rakyat yang sedang menonton keramaian di sekelilingnya. Setelah menentukan arah, ia segera berlarian menuju keluar kota, dalam waktu singkat setengah li sudah dilalui, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak. Tanpa terasa dia menghentikan perjalanannya sambil berpikir dengan keheranan, sungguh aneh, kemana perginya orang-orang itu sementara dia masih termenung, mendadak terendus bau darah yang amis sekali berhembus lewat terbawa angin. Dengan hati terkesiap KHO Beng segera memperhatikan sekeliling tempat itu, sejauh metu memandang hanya pepohonan bambu yang lebat terbentang di depan mata, bau amis tadi tak lain berasal dari balik hutan yang berjarak lima kaki dari posisinya. Dengan perasaan hati yang kebat-kebit, dia memburu masuk ke dalam hutan itu, benar juga, bau amisnya darah makin lama semakin bertambah terasa, kemudian setelah berbelok tiga tikungan, tampaklah dua sosok mayat membujur di atas tanah. Dengan perasaan tercekat, KHO Beng segera menghentikan langkahnya, kemudian perlahan-lahan ia berjalan mendekat. Ketika diperiksa, ternyata kedua sosok mayat tersebut adalah KHO Beng si jago pedang dari Hoa Sanpei serta seorang kakek berbaju hitam. Namun luka yang menyebabkan kematian mereka terletak di depan dada semua, mulut luka panjangnya mencapai setengah dipa dan kelihatannya terluka oleh bacokan senjata tajam, darah kental masih mengucur keluar tiada hentinya, hal ini membuktikan bahwa mereka belum lama menemui ajalnya. Bergidik perasaan KHO Beng sesudah melihat peristiwa ini, segera pikirnya, benar-benar keji sekali kero membunuh orang ini, jangan-jangan si e-potku adalah si kedele maut yang sedang dicari-cari oleh segenap umat persilatan. Ia mulai mengkhawatirkan keselamatan jiwa Tsioliusan, betapa tidak. Di bawah kerubutan berpuluh orang jago lihai pun si e-potku masih mampu membinasakan dua orang musuhnya, bagaimana mungkin Tsioltoako dengan kepandaian silatnya yang begitu rendah, akan mampu mempertahankan diri. Angin malam terasa berhembus kencang, mising pej 48-57, ke perkampungan Hui Im Cheng di Heng Chiu untuk melakukan penyelidikan. Maka tanpa menginap lagi, berangkatlah KHO Beng pada malam itu juga menuju ke kota Heng Chiu. Pemandangan alam di sekitar kota Heng Chiu memang termasyur di seantro jagad, sebuah telaga yang permai terbentang dikelilingi tiga bukit, sementara sisi yang lain menempel dengan kota tersebut, entah berapa banyak orang yang terpikat oleh keindahan alam di situ. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampailah KHO Beng di Heng Chiu. Saat itu dia tak berminat untuk menikmati keindahan alam di sekitar sana, dia hanya ingin secepatnya tiba di perkampungan Hui Im Cheng serta menyelidiki persoalan sekitar asal-usulnya. Waktu menunjukkan menjelang tengah hari, KHO Beng pun menuju ke sebuah rumah makan untuk mengisi perut, kemudian tanyanya pada si pelayan, Hei pelayan, aku ingin menanyakan sebuah alamat kepadamu, apakah kau tahu sambil tertawa pelayan itu menyahut? Silahkan to'aya bertanya, hamba memang penduduk asli kota ini, asal tempat tersebut berada di sekitar Heng Chiu, hamba pasti akan mengetahuinya, dimanakah letak perkampungan Hui Im Cheng tanya KHO Beng sambil tersenyum. Begitu mendengar nama Hui Im Cheng mendadak paras muka pelayan itu berubah hebat, cepat-cepat ia berbisik dengan wajah tercengang, to'aya, mau apa kau pergi ke Hui Im Cheng KHO Beng yang belum pengalaman dan baru terjun ke dunia perselatan jadi tertegun, setelah melihat perubahan wajah pelayan itu, segera pikirnya, wah, nampaknya Hui Im Cheng punya nama cukup besar di kota ini, tapi mengapa pelayan ini berubah muka berpikir sampai di situ? Dia pun segera menjawab, aku hendak mencari orang di Hui Im Cheng, hei pelayan apakah ada sesuatu yang tak beres pelayan itu mula-mula tertegun, kemudian katanya sambil tertawa geli, mau mencari orang di Hui Im Cheng? to'aya, kau jangan menggoda hamba. KHO Beng menjadi mendongkol sekali, segera menegur agak marah, hei pelayan, jauh-jauh datang ke Heng Chiu, aku khusus hendak mencari orang di Hui Im Cheng, siapa bilang aku sedang menggodamu pelayan itu menjadi tertegun beberapa saat lamanya, setelah itu ia baru berbisik. to'aya, terus terang saja ku katakan, Hui Im Cheng telah menjadi rumah tanpa penghuni semenjak 20 tahun, dan berselang, di situ tak ada orang, tapi setan sih banyak sekali, KHO Beng terkesiap dan memandang pelayan itu dengan termangu, kemudian serunya gelisah, pelayan. Sebenarnya di mana sih letak Hui Im Cheng? Apa yang telah terjadi dengan perkampungan tersebut panjang sekali untuk diceritakan, Hui Im Cheng terletak di kaki bukit Maosan, kurang lebih lima lidit timur kota, dulu penghuninya adalah seorang yang ternama, kemudian entah bencana apa yang telah menimpa keluarganya, pada 18 tahun berselang semua penghuninya tewas tanpa sisa, dan perkampungan itu pun berubah menjadi gedung hantu, apakah tak pernah ada orang yang berani masuk ke situ selaka KHO Beng? HMM, bukan saja tak ada yang berani masuk, beberapa tahun belakangan ini malah muncul hantunya, setiap malam selalu kedengaran ada orang menangis di dalam gedung itu, lagi pula sering ditemukan orang mati, entah dari mana datangnya orang-orang itu, mereka pada tewas di depan gedung itu. Konon orang-orang itu mati ketakutan ketika terdorong oleh rasa ingin taunya melakukan penyelidikan di situ, selama beberapa tahun terakhir, suasana di sekitar gedung tersebut tak pernah tenang sehingga rakyat di sekelilingnya banyak yang pindah, kini seputar tiga lidari gedung tersebut menjadi sepi tanpa penghuni, suasananya menjadi lebih mengerikan lagi, KHO Beng mendengarkan semua pembicaraan tersebut dengan perasaan termangu, jauh-jauh dia datang kemari ternyata alamat yang dituju adalah sebuah gedung hantu, lantas apa maksud orang sili itu menyuruhnya datang kemari? Sementara itu terdengar si pelayan telah berkata lagi, Toh ayah, jika kedatanganmu pun disebabkan oleh rasa ingin tahu, hamba anjurkan lebih baik jangan ke sana, sebab kalau sampai kehilangan nyawa dengan percuma kau rugi besar, selesai berkata ia segera mengundurkan diri dari sana. KHO Beng termangu beberapa saat lamanya, ia tahu sekalipun ditanya lagi pun tak akan banyak keterangan yang bisa dikorek, tapi benarkah di dunia ini ada hantunya? Setelah berpikir lebih jauh, dia merasa tak baik kalau mengundurkan diri dengan begitu saja setelah tiba di Hang Chiyu sekarang, selain itu heboh hantu pun memancing rasa ingin tahu dalam hatinya.